Intro Halo teman-teman kembali berjumpa dengan saya Tijer Gaming Kali ini sudah masuk di tahap yang paling sulit ya teman-teman Kalian bisa lihat disini sudah mencapai di barak yang ke-11 ya Jadi yang ke-10 sudah selesai jadi kita akan masuk di barak yang ke-11 Nah barak yang ke-11 ini lebih sulit dibandingkan dari 10 barak sebelumnya Jadi makanya saya lompat ya teman-teman karena saya cuma main skip-skip Karena menteri bisa mengalahkan semua pasukan-pasukan yang ada di barak 1 sampai di barak 10 Jadi kita akan coba di barak 11 Nah barak 10 juga agak susah ya teman-teman kita harus memainkan formasi kita Nah jadi kalian masuk lagi di formasi Disini kalian bisa lihat ada tambahan kekuatan ketika kalian menyempatkan menteri kalian sesuai dengan bakat-bakat yang dimiliki oleh setiap menteri Jadi ada tambahan power ya Seperti yang kalian lihat disini juga saya sudah memiliki kursi pengganti ada 5 Jadi kita akan langsung saja main di barak yang ke-11 Jadi barak yang ke-11 ini agak susah Kita lihat disini darahnya agak-agak tebal ya teman-teman Darahnya agak tebal jadi menteri yang lebih kuat yang akan kita taruh di tempat yang darahnya lebih tebal Kita lihat disini ada mungkin kalian bisa lihat tulisan-tulisan berwarna merah atau berwarna kuning Kita akan baca nanti ya teman-teman Kita skip disini pasti menang Oke lanjut Nah disini kita baca dulu Setiap serangan akan memicu skill bakat 1 kali secara acak Yang menawarkan sejumlah persen bonus serangan berdasarkan bintang bakat Kerusakan dari bintang 1 dan 2 akan disorot dengan warna kuning Jadi bintang 3 dan 4 akan dengan warna kuning ya teman-teman Kalau yang bintang 1 dan 2 berwarna kuning muda Sedangkan bintang 5 dan 6 akan berwarna merah Serangan ditentukan oleh bakat dari menteri tempur terkait HP dari masing-masing menteri tempur sama dengan total atributnya Jadi total atribut ya teman-teman Kalian bisa lihat disini jumlah dari HPnya atau darahnya menteri kalian adalah dari total atribut kalian Sama seperti yang ada di arena Jadi kita akan coba disini kita skip Kita lihat apakah bisa bintang 3 Oke bisa Dan otomatis kita harus menempatkan juga menteri-menteri yang kuat Itu yang memiliki permata ya Agar kita bisa skip langsung auto menang Nah disini Jadi kalau yang tidak memiliki permata itu sebaiknya di menteri yang lemah ya Paling lemah disini yang saya miliki adalah Ibrahim Jadi menteri Ibrahim ini harus diusahakan melawan menteri yang paling lemah Nah kalian bisa lihat Kalau kalian tidak bisa menyelesaikan dengan bintang 3 Tidak apa-apa juga sebenarnya Kalian bisa lihat disini Menteri zona saya kalah ya dengan Raja Karena perbandingan kekuatannya itu tidak seimbang Jadi disini kita lihat Kalah bintang 2 Kita tantang lagi Kita tukar disini Oke kita coba skip Apakah menang bintang 3 Oke menang bintang 3 Jadi kita tinggal lihat saja ya teman-teman Darah dari Raja ini itu lebih besar ya Dibandingkan menteri kita Maka kita akan tukar lagi Jadi jangan terburu-buru yang menyelesaikan ini Kita lihat kalau bintang 3 kita lanjut Kalau bintang 2 kita tantang lagi Kita lihat dimana yang gagal Oke disini pasti menang Oh kalah ya teman-teman Jadi kita kalah di menteri terakhir Kita coba pindahkan Soalnya lawan Raja lagi ya teman-teman Kalau lawan Raja atau bosnya itu Kita harus bintang 3 Jadi seperti ini kita mengusahakan Makanya tadi berhenti di Di barak yang ke-11 Karena barak ke-11 ini sudah susah Oke disini menang bintang 3 Kita perhatikan kalau tidak ada bosnya Kita skip tidak apa-apa Oke disini juga tidak ada bosnya Dan rata-rata prajuritnya sudah memiliki berlian Atau permata yang ada di badan Nah kalau sudah seperti ini Kita langsung skip Karena posisinya sudah tepat Leonardo pun kalah ya teman-teman Darahnya juga sudah mulai besar berkurang Jadi semoga critical oke Kalau warna merah punya bakat bintang 5 atau 6 ya Yang menyerang Jadi anggap saja itu critical Oke Jadi Leonardo saja hampir kalah Nah untuk masuk ke barak ke-15 Kayaknya sulit ya teman-teman Barak ke-11 saja sudah susulit seperti ini Jadi kita dituntut untuk meningkatkan power ya Atau pemboleh buat ya teman-teman Next time mungkin saya akan menaikkan power Untuk menyelesaikan barak-barak ini Soalnya hadiahnya sangat menarik Untuk didapatkan oke Apalagi ada rencana maha kuasa Disini bintang 3 oke Bintang 2 juga tidak masalah sebenarnya Kita lihat disini apakah Leonardo Yes langsung serangan di bintang bakat 5-6 ya Makanya tadi oke disini langsung menang lagi Yah cuma satu ya Jadi kalah di terakhir Kita lihat kalau kalah terakhir kita tukar lagi Soalnya sudah 2 raja Ternyata sudah memiliki 2 raja Kita lihat 2 rajanya disini agak sulit Oke Kalah si Grace nya kalah ya guys Bintang 1 lagi Jadi kita harus pindahkan lagi Grace disini Terus ini di Johan yang kesini ya Yang ke 4 Oke kita akan lihat Apakah menang Si Johan kalah lagi Oke kita tantang Kita tukar Kita akan tukar Johan Kita tukar Tukar dulu ya teman-tukar dulu Johan disini Ya begini ya Semula mulai susah Dan kita akan coba nanti main bintang 2 Apakah bisa menyelesaikan sebarat yang ke 11 Oke Kita taruh disini Oke Kita lihat kalau memang bintang 2 Kita skip saja Gak apa-apa Wow Johan Ya kalah ya teman-teman Bintang 2 Jangan usah kita lanjut saja Kita coba menyelesaikan Tanpa harus bintang 3 semuanya ya Kita lihat Kalau memang agak susah Kita harus Upgrade lagi Menteri-menteri yang kita miliki Agar Kita bisa melewati Semua barak-barak ya teman-teman Apalagi ini barak 11 aja Sudah susah Kecuali kayak Teman-teman yang memiliki Menteri ya Ternyata itu 4B ke atas ya Apalagi 5 menteri kalian tuh Sudah besar-besar powernya Ya otomatis pasti Kalau barak 11 ini Gak sulit Kalau saya kayaknya Udah dibeban ini ya teman-teman Karena jarang upgrade Upgrade Menteri Makanya ketika Main pelatihan ini Agak sulit ya Bintang 1 Wow Sudah susah ya Benar rajanya cuma 1 ya teman-teman Oke Ini ganti-gantian ya Nyerah ya Kita lihat Total Leonardo mati ya Oh belum Oh mati Ya kalah Leonardo saja kalah ya teman-teman Oke Bintang 3 Oh kira yang tadi kalah Kita coba Disini Kita coba selesaikan saja Barak 11 Tanpa perfect 3 bintang Oke Kita lihat lagi Kita skip lagi ya teman-teman Kalau untuk Leonardo ku baru 4 b ya teman-teman 4 b saja sudah seperti ini Jadi total atribut itu sangat berpengaruh Untuk mengikuti event ini Atau Tentang pelatihan ini ya teman-teman 4 b itu sangat pengaruh Untuk mengikuti pelatihan ini Atau training ground Jadi kita selesaikan saja dulu Kita lihat Apakah bisa menyelesaikan Tanpa Harus bintang 3 seterusnya Apakah namanya tercantum ya teman-teman Soalnya Ini agak susah Kalau sudah ketemu rajanya Apalagi yang sudah permata merah Kalian bisa lihat Pasti bintang 1 Atau bintang 2 Oke bintang 1 Kita kalahnya disini Kita bintangkan grace Oke Kita skip Bintang 2 Nah yang sini Masih kalah ya teman-teman Oke bintang 1 saja Jadi sudah mulai sulit ya Kalau bintang 10 Eh bintang 10 Barak 11 Barak 10 juga agak sulit tadi Tapi masih bisa mengambil 3 bintang Masing-masing Tempat pelatihan Jadi semakin besar bintangnya Maka Bagus juga hadiah yang kita dapatkan Kalau cuma bintang 1 Hadiahnya juga paling Ya Tidak terlalu bagus Padahal hadiahnya ini Bagus menarik-menarik ya teman-teman Disini kalah Kita Kalau kalah Kita kembali lagi Di tantangan Kita lihat Disini tukar Disini grace Nah coba Disini Untuk Menambah kekuatan kita Tapi karena sudah Tidak ada Coba kita keluar lagi Kita masuk Kita masuk formasi Apakah berubah Oh tidak berubah ya teman-teman Jadi ini Acak juga isinya Agak susah juga Agak susah juga Menyelesaikan Training ground ini Tidak semudah Dan apa yang kita pikirkan Apalagi Sudah mencapai Ini belum ya Masih ada Tiga halaman lagi Jadi Ya seperti ini lah teman-teman Kita harus menambah Atribut dari Menteri kita Mau tidak mau Ya harus ikut lagi Event kekuatan Ataupun top Cross server kekuatan Jadi Seperti inilah Susahnya ya teman-teman Kalau kita pindahkan Leonardo disini Dan di atas Ada dua raja juga Otomatis Kita akan kalah ya Coba kita akan mengalahkan Tiga Kita kalahkan tiga ya teman-teman Kita kalahkan tiga Kita cari yang mudah Kita mengalah Kita mengalah saja Dengan raja mereka Oke Kita akan coba Apakah dapat bintang Disini kita kalah Lawan raja mereka ya teman-teman Oke Dapat bintang satu Masih bisa dilanjut Jadi strategi untuk Lawan rajanya Yang penting kita menang Kunggul tiga Intinya kita kunggul tiga Itu sudah dapat bintang satu Kita masih bisa lanjut Oke Bintang tiga lagi Oke Bintang dua ambil Oke Ini pasti lolos Lawan kemana bintang satu Itu bintang dua Dan Kita langsung lanjut lagi Ketantangan lawan bosnya Nah Kita kalahkan saja yang mudah Kita kalahkan saja yang mudah Oke Kita lihat Dapat bintang atau tidak Ya Dapat ya teman-teman Kita kalah banyak Kita akan coba lagi Leonardo disini Di atas Terus Si Juan di tengah Grace Disini Kalau tidak bisa Berarti memang Sudah sampai sini limitnya ya teman-teman Soalnya sudah memiliki dua raja Oke Sukses Kita dapat Satu bintang Kita skip saja disini Oke lanjut Lanjut Aduh Saya lupa ya teman-teman Ada rajanya Oke lanjut lagi Sudah mulai ada raja Terus ya teman-teman Kita pindahkan saja dulu Disini saja ya teman-teman Kita paling Oke Pokoknya kita usahakan Sampai dapat bintang Ya Kalahkan Kita coba Tidak perlu skip Kita lihat Salahnya dimana ya Kita coba disini Anak buahnya Atau prajuritnya Saya sudah susah Oke Kita lihat disini Chris di bawah Oke Bisa menang gak ya Kita kalah di atas ya teman-teman Oke Ada bantuan Jadi kalau mati Seperti itu Susah ya teman-teman Oke Dapat Jadi 5 tadi tuh Bantuan seperti itu ya Kalau mati Kita bisa Manggil bantuan lagi Disini Kita tinggal lagi Disini Lenggak dong Oke Disini Kita lihat lagi ya teman-teman Kalau mati Nanti ada bantuan Oke Ada bantuan Menang Grace Waduh Gak menang si Grace Ada bantuan lagi Oke Masih ada bantuan Satu kali Wah Sekali serang Satu kali Serang Jadi bantuan itu Sangat berpengaruh juga Kita kembangkan dulu Jadi sampai disini Saya ada informasi Saya bisa berikan ya teman-teman Karena menteri saya Tidak mampu Untuk mengalahkan Raja ini Tapi saya masih penasaran Tidak mampu Tidak mampu Kita akan coba ya teman-teman Di sini dan di sini dan di sini yang ketiga Oke Jadi kita usahakan disini Menang Kita akan lihat Wow Sekali serang Sekali cidup Berlukan Sakit juga ya teman-teman Menang sih Bantu bantuan Bantu bantuan Bantu bantuan Gak ada ya tempat bantuan Jadi kita lihat Di sini kita kalah Soalnya Agak susah ya Kita akan coba lagi Kita akan coba lagi Kita akan coba lagi Kita akan coba lagi Disini Atau mungkin disini Terima kasih Kita ganti Soalnya Kita ganti Dengan Menteri teman Tadi Tidak ada ya Atau langsung Otomatis Kita akan cari dulu ya tempat Tidak ada Mungkin disini Terima dua pulang Percobaan Hari ini Sudah selesai Jadi Satu tempat ini Sekali ya tempat Kita akan coba dulu ya tempat Kita akan coba dulu Kita akan coba Atau nanti Kita kalahkan satu lagi Oke Kita lihat Kita harus bunuh Tiga intinya Oke Dua yang mati Oke Tiga yang mati Pasukannya Tiga yang mati Dan Kita lihat Apakah kita bisa Dapat satu bintang ya teman-teman Karena kita bisa mengalahkan Tiga pasukannya Walaupun Semua bantuan kita kalah Oke Kita dapat ya teman-teman Tapi disini Tidak bisa lanjut Hanya tertulis tantang lagi Dan Kita dituntut Untuk Oh masih ada ya teman-teman Jadi kita harus Bintang tiga ya Baru bisa menyelesaikan Barak tertentu Jadi tidak bisa hanya Bintang satu ya teman-teman Kita harus menyelesaikan Semua barak-barak yang ada Jadi Seperti inilah Susahnya di Barak sebelas Bagi kalian yang menterinya Apa adanya ya teman-teman Kalau seperti Pemain top player Entah itu Rawderi Ataupun Siapa ya Toretto Si Om Dom ya Jadi mereka ya Otomatis Gampang sih Kalau main seperti ini Apalagi menterinya Mereka itu Sudah sangat jauh Berapa Kekuatannya Dengan Para Gladiator Gladiator yang ada Di game Sultan Oke mungkin Sampai disini dulu ya Susah dukanya Mainkan game ini ya teman-teman Usahakan bintang tiga Agar kalian bisa Mendapatkan Tambahan ya Tambahan XP Dan kalian bisa menyelesaikan Barak sebelas Oke sampai berjumpa kembali Di next video Sampai jumpa kembali